Intro Shalom Bapak Ibu Shalom juga untuk yang streaming di seluruh pelosok dunia Di Amerika, di Jepang, di Australia, di banyak negara-negara Tuhan Yesus memberkati Ya saudara hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan sebuah peristiwa yang kita tahu namanya pandemi Tetapi kita bersyukur dalam sikon seperti ini kita bisa mengerjakan banyak hal Yang bisa kita kerjakan dengan anugerah Tuhan Itu sebabnya Kalau kita pernah dengar Pekerjaanku adalah penyembahanku Itu baru ada korelasinya saudara Karena apa yang kita kerjakan Itu basicnya karena kita mengasihi Tuhan Basicnya karena kita ingin menyembah Tuhan Kalau tanpa basic yang seperti itu Maka kita tidak sedang tidak melakukan apa yang Tuhan kehandaki Ya Bapak Ibu kita hari ini belajar tentang true worship yang ketiga Kita akan belajar, kita akan melihat apa sih yang Tuhan mau Saya akan sampaikan ini selama tiga kali Hari ini ketiga Supaya kita selalu ingat saudara Bahwa di Taman Eden Sebetulnya Tuhan ingin nomor satu Manusia bukan menikmati buah-buahnya Semua yang ada di Taman Eden adalah bonus Tetapi yang Tuhan inginkan Yang Tuhan inginkan manusia mengusahakan Adalah seperti bahasa aslinya Ya Aubat Aubat itu means worshipper Di Taman Eden yang indah seperti ini Jangan tertarik kepada buahnya Jangan tertarik kepada bonusnya Tetapi basicnya Tuhan ingin ayo manusia Engkau bersekutu dengan aku Engkau menikmati aku Engkau menikmati Tuhan Tetapi Bapak Ibu hari-hari ini Orang lebih tertarik kepada berkat Tuhan Daripada kepada Tuhannya Saya terkejut saudara karena Ini adalah sesuatu yang Yang apa ya Membuka Sebuah pengertian Dari awal Tuhan Menciptakan manusia Dari awal Tuhan memberikan Taman Eden Tujuan utamanya Adalah bagaimana manusia bisa bersekutu Manusia bisa menyembah Manusia bisa menikmati Tuhan Ini adalah Yang nomor satu Ya sekali lagi Bapak Ibu Jangan tertarik kepada berkatnya Tertarik kepada pemberi berkat Jangan tertarik kepada janji Tetapi pada pemberi janji Itu sebabnya hari-hari ini kita bersyukur Kita bisa mengerjakan banyak hal Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Kita cari Kenapa Mengapa Ini sebuah kesempatan buat kita Sudara Mengerjakan banyak hal Kita bisa menolong banyak orang Saya dulu berpikir kenapa ya di NTT Saya udah berkali-kali ke NTT Sudara Ke pelosok-pelosok Ke desa-desa Jujur memang yang menyedihkan saya Saya ketemu dengan pendeta Yang punya suanggi Ketemu orang-orang Kristen Tokoh-tokoh Kristen Yang punya kuasa gelap Maka saya tahu Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi Tim kita kesana Menyadarkan mereka Ayo kembali kepada Tuhan Ayo Nyembah Tuhan saja Bukan yang lain Kalau hari-hari ini Sudara tidak menjadi worshipper Sudara kan kehilangan Taman Eden Di Taman Eden Semuanya lengkap Empat sungai Ada di sekitarnya Menjadi taman yang sangat subur Tetapi Tuhan ingin kembali NTT Sebagai daerah Kristen Ayo kembali nyembah Tuhan Bukan nyembah yang lain Bukan nyembah arwah Dan saya tahu ini Bukan cuma NTT Sudara Setiap kita Kembali Kepada penyembah Nah untuk menjadi penyembah Tidak mudah Sudara Tuhan pernah memberikan Contoh Next Pada saat Allah memberkati Hari ketujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan Penciptaan Yang telah dibuatnya Kata memberkati Dalam bahasa aslinya Baurak Artinya Tunil Allah itu bersimpuh Berlutut Ini aneh Bapak Ibu Memberkati dengan sikap Berlutut Tuhan yang hebat Memberkati dengan sikap Berlutut Disini ada kepala sekolah STT Sudara Belajar firman Tidak terlalu sulit Yang tersurat Kita bisa belajar Dari beberapa bahasa Ditunjang sejarah Kita akan bisa Mendapat gambaran Tetapi yang paling sulit Adalah yang tersirat Yang tersirat Contohnya pada waktu Tuhan Dengan jarinya Dia melulis Di tanah Itu tersirat Sudara Hari-hari ini Sudah mesti menangkep Yang tersirat Mengapa pandemi Mengapa covid Tuhan izinkan Kita mesti menangkap Yang tersirat Sebab kalau tidak Kita bisa kecewa Nah apa yang tersirat Disini Sudara Tuhan memberi contoh Sudara menjadi Worshipper itu Tidak mudah Sudara Menjadi Worshipper Sudara mesti rendah hati Hari-hari ini Saya melihat Sudara Ada dua Kelompok Kristen Yang satu ekstrim kiri Yang satu ekstrim kanan Ini menyedihkan sekali Ekstrim kiri Adalah orang yang Do nothing Tidak mengerjakan apa-apa Dalam sikon Seperti ini Sudara Mereka tidak Mengerjakan apa-apa Ibadah pun Dengan ketakutan Kalau kita Menjadi ekstrim kiri Kita gak lakukan Apa-apa Dan ini Bahayanya Bapak-Ibu Hanya menilai 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 Menghakimi Menghakimi Tetapi yang kedua Yang bahaya Ekstrim kanan Adalah orang Yang banyak Bekerja Tetapi Merasa Karena Kekuatannya Sudara Kita bisa Ke pulau-pulau Kita bisa Darah-darah Miskin Itu hanya Anak karena Anugerah Tuhan Karena Tuhan Mengasihi kita Karena Tuhan Memberkati kita Maka kita bisa Mengerjakan bagian Yang harus kita kerjakan Halo Ini perlu Sudara Sikap Rendah hati Sudara gak mungkin Menjadi worshiper Sudara bisa nyanyi Sudara bisa Main musik Tapi yang Tuhan Mau adalah Hati Yang menyembah Hati yang Bersimpu Hati yang Berlutut Kalau kita Bisa ke desa-desa Kita bisa Menolong Ratusan ribu Orang miskin Itu bukan Karena kekuatan Kita Bukan Karena hebatnya Kita Sudara Yang disini Jangan merasa Kita bisa Sudara Yang disini Stop Jangan Menghakimi Ayo kita Kerjakan Sesuatu Ini Kesempatan Yang sangat Ajaib Yang berjaya Katakan Sebentar Ada grup Kita yang Ke Afrika Keselam Keselam Area Itu sebuah Anugerah Maka dari itu Bapak Ibu Mari kembali Kepada sebuah Pengertian Bahwa tujuan Tuhan Tuhan itu Rindu Kalau pandemi Ini ada Pertama orang Belang Stay at home Work from home Tujuan utamanya Lock down Lock pintumu Down your knee Sudara Berjumpa Dengan Tuhan Itu arti Lock down Dulu kita Terlalu sibuk Orang dalam Pelayanan Bisa kehilangan Tuhan Bapak Ibu Kalau tiap hari Sudara Tidak mau Baca Alkitab Engkau tidak punya Saat teduh Yang baik Engkau sedang Kehilangan Tuhan Di dalam Pelayanan Jadi saya Bersyukur Sudara Tapi terus Kita tidak Di rumah Saya tetap Pergi kemana-mana Dengan progress Super progress Tapi kita harus Jadi berkat Buat banyak orang Kuatkan mereka Tolongi mereka Tuhan berkata Kalau Orang gak mau Nyembah batu Bisa nyembah Kalau gereja Tidak mau Lakukan sesuatu Tuhan bisa Pakai yang lain Gereja itu Ambasador Duta besar Tapi sekali lagi Bapak Ibu Basicnya Adalah Tuhan Ingin manusia Itu beribadah Manusia Ciptaannya Bersekutu Dengan Tuhan Taman Eden Tempat untuk Bersekutu Makanya disebut Taman Tuhan Disebut Firdaus Gambaran Firdaus Tapi manusia Lebih tertarik Buahnya Sudah Tuhan Belang Boleh makan Semua Ini jangan Tetap dimakan Itu Kekeliruan Manusia Kita belajar Sudara Next Sudara Apa sih Tuhan Mengapa Kirim Musa Sampai Musa Berhadapan Dengan Fir'aun Dengan Susah Payah Karena Melihat Umatnya Orang-orang Israel Tujuan Utamanya Bapak Ibu Tujuan Utamanya Ini Tuhan Susah Hati Sedih Karena Melihat Orang-orang Israel Jadi Budak Perbudakan Sudara Mungkin Ngomong Oh saya Kan Enggak Mereka Tiap hari Kerja Bapak Ibu Tidak Ada Waktu Sama Sekali Untuk Beribadah Kalau Sudara Pelajari Fir'aun Sampai Ngomong Kamu Mau Ibadah Butuh Apa Butuh Kambing Butuh Domba Disini Ada Tapi Ternyata Tempat Ibadah Sudara Itu Tempat Khusus Tuhan Berkata Masuk Kamarmu Kunci Hanya Engkau Dengan Tuhan Tempat Ibadah Suka Seperti Ini Tuhan Berikan Khusus Kita Bisa Beribadah Bersama Ingat Ya Saya Sudah Khotbah Dari Pertama Ada Dua Macem Tiga Macem Ibadah Ibadah Pribadi Metzbah Pribadi Kedua Metzbah Keluarga Dan Yang Ketiga Ibadah Bersama Lalu Firmanya Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Inilah Tanda Bagimu Bahwa Aku Mengutus Engkau Apabila Engkau Telah Membawa Bangsa Ini Keluar Dari Mesir Maka Aku Beribadah Lucu Sudara Tuhan Beritahu Pada Musa Tanda Bahwa Aku Menyertai Engkau Adalah Umat Israel Bisa Beribadah Tanda Penyertaan Tuhan Dalam Hidupmu Adalah Pada Waktu Engkau Beribadah Saya Bilang Kepada Anak Saya Saya Bilang Kepada Jemaat Saya Belang Saya Tuntut Banyak Sudara Tiap Hari Bangun Tidur Baca Alkitab Utamakan Tuhan Kenali Tuhan Karena Pada Sudah Baca Alkitab Sudah Punya Kesempatan Sudah Ngerti Apa Yang Tuhan Mau Apa Yang Tuhan Suka Apa Yang Tuhan 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 Apalagi Malam Mau Tidur Buat Tuhan Jadi Alpha Buat Tuhan Jadi Omega Sudah Evaluasi Sepanjang Hari Apa Yang Kita Lakukan Berapa Banyak Yang Kita Kerjakan Yang Membuat Perasaan Tuhan Tidak Suka Berapa Banyak Yang Kita Kerjakan Yang Membuat Tuhan Tidak Suka Kepada Kita Sekali Lagi Sudah Sebelum Jaman Ada Handphone Saya Di Bis Malam Sudah Bukan Bis Malam Yang Mahal Dulu Bolak Balik Bandung Tegal Lampunya Kiap Kiap Sudah Saya Baca Alkitab Pakai Alkitab Saya Dari Tahun 79 Saya Bertobat Sampai Hari Ini Nomor Satu Ibadah Yang Mengerti Katakan Ini Sudah Tanda Bagimu Bahwa Aku Mengutus Kau Yaitu Buat Kamu Akan Beribadah Penyertaan Tuhan Bukan Karunia Orang Berkarunia Bisa Ditinggalkan Tuhan Orang Berkarunia Tidak Dekat Sama Tuhan Bisa Tapi Engkau Melekat Hatimu Itu Nomor Satu Dan Bila Mana Mereka Mendengarkan Perkataanmu Maka Engkau Harus Berserta Para Toto Yang Pergi Kepada Raja Mesir Kamu Harus Berkata Tuhan Allah Ibra Orang Ibrani Telah Menemui Kami Oleh Sebab Izin Kalah Kiranya Kami Pergi Kepada Anggurun Berapa Bapak Ibu Berapa Berapa Lama Bapak Ibu Tiga Hari Perjalan Jauhnya Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Kami Mengapa Tiga Hari Ini Artinya Jauh Sejauh Mungkin Dari Mesir Mesir Itu Bicara Dunia Saudara Kalau Kebaktian Kalau Pikiranmu Kemana Mana Suruh Tuhan 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 Ijinkan Pandemi Supaya Ayo Back To the Heart Of Worship Hati Yang Nyembah Tuhan Yang Jauh Dari Fir'aun Jauh Dari Mesir Next Sebab itu Aku memperfirman Kepadamu Biarkanlah Um Anakku Itu Pergi Supaya Ia Apa Bapak Ibu Beribadah Kepadaku Tapi Jika Aku Menolak Membiarkannya Pergi Maka Aku Membunuh Anakmu Anakmu Yang Sulung Sudah Tuhan Keras Fir'aun Kalau Engkau Tidak Biarkan Umat Israel Tak Bunuh Anakmu Tuhan Tuhan Engkau 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 Sebab Tuhan Tahu Sudah Manusia Itu Lebih Sayang Anak Daripada Dirinya Makanya Saya Ngomong Kalau Bener-bener Antikrist Ada Maksudnya Ada Memang Ada Tapi Ada Nengalami Itu Engkau Mudah Sudah Kalau Cuma Di pistol Sudara Kamu Sangkal Yesus Kalau Engkau Tembak Door Sudara Mati Sudara Tapi Kalau Melihat Anak Atau Melihat Orang Yang Kita Kasih Dia Disiksa Engkau Gampang Kita Bisa Terima Sudara Ini Serius Ibadah Serius Baca Alkitab Serius Metzma Pribadi Serius Makanya Covid Sudara Itu Pekerjaan Si Jat Mencoba Menghabisi Ibadah Mencoba Menghabisi Penyembahan Nah Nah Ini Yang Bahaya Bapak Ibu Tetapi Tuhan Apa Bapak Ibu Mengeraskan Hati Fir'aun Sehingga Tidak Mendengarkan Mereka Seperti Yang Terhadap Firmangan Tuhan Sudara Mengapa Dikatakan Tuhan Mengeraskan Hati Fir'aun Alkitab Menjelaskan Karena Fir'aun Memutuskan Diri Untuk Mengeraskan Hati Karena Fir'aun Memutuskan Diri Untuk Mengeraskan Maka Tuhan Mengizinkan Itu Jadi Permainan Sekalian Hati-hati Sudara Kalau Orang Sudah Mengeraskan Hati Aku Pengennya Gini Aku Pengennya Gitu Sudara Tuhan Tuhan Itu Paling Bahaya Sudah Tahu Awal Covid Saya Udah Cerita Saya Punya Teman Bambang Wijaya Dia Jadi Ketua Bukan PGI Namanya Gereja Gereja Juga Saya Tanya Dia Bang Ini Gimana Dia Berang Aku Waming Rominggu Kita Kibada Seluruh Indonesia Kebaktian Semua Saya Waktu Dia Ngomong Saya Enggak 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 Witness Di Spirit Saya Di Hati Saya Mosok Simbang Iya Ming Minggu Tok Kira Kebaktian Ayo Pet Semua Dua Minggu Bar itu Semua Kebaktian Seluruh Gereja Kebaktian Aku Enggak Yakin Waktu Saya Sempat Dengar Malah Ada Tim Dari Pujian Juga Alah Cuman Dua Minggu Saya Hadapkan Ke Tuhan Saya Berang Tuhan Apakah Betul Seperti itu Tau-tau Ada salah satu Jemaat kita Dia bilang Pak Pendeta Tetap Kebaktian Saja Tapi Super Super Prokes Ingat Bapak Bu Jaraknya Waktu itu Kursinya Berapa 5 meter 7 meter Jadi Suami Istri Hey 7 meter Ini Kursi Dari 1200 Sekarang Cuman 400 Dulu Cuman Berapa 30 40 50 Dia Ngomong Saya Kaget Dia Kasih Ayat Setan Sedang Mencoba Menghentikan Korban Sembelian Di Daniel Saya Kaget Beliau Jemaat Baru Dia bilang Aku Mau Ikut Bertanggung Jawab Jadi Bumper Aku Yang Ngomong Sama Gugus Aku Ngomong Bahwa Kita Nih Ngadain Tapi Super Prokes Saya Bersyukur Sampai Hari Ini Kita Tidak Menghentikan Korban Pujian Amin Bapak Ibu Waktu Sempat Bingung Umur Berapa Itu 50 Sekian Pertama Tidak Boleh Oh ya Aku Reseok Kodbah Hanya Saya Putusin Lebih Baik Tua Sehat Daripada Muda Sakit Betul Alkitab Lebih baik Anjing Hidup Daripada Singa Mati Tua Sehat Lebih baik Daripada Muda Sakit Jadi OTG Malah Bahaya Sudara Bersyukurlah Kalau kita Bisa Nyembah Tuhan Amin Bapak Ibu Maka Kalau Kebaktian Sudara Jangan Datang Terlambat Saya Enggak Nyindir Bapak Ibu Nyinggung Saja Karena Nomor Satu Kau Nyembah Tuhan Dari Rumah Sudah Siap Tuhan Aku Ngucap Syukur Kau Baik Semua Itu Mesti Dengan Pengertian Sudara With Understanding Dari Sini Muncul Sini Next Lalu Musa dan Hanun Pergi Menghadap Fir'aun Dan berkata Padanya Beginilah Firman Tuhan Allah Orang Ibrani Berapa Lama Lagi Kau Menolak Untuk Merendahkan Dirimu Di Hadapanku Biar Kau Beri Supaya Mereka Apa Bapak Ibu Kuncinya Disini Kalau Engkau Tidak Cukup Rendah Hati Sulit Sudara Menikmati Tuhan Dalam Sikon Seperti Ini Sudara Saya mau Beritahu Jangan Cari Gereja Sempurna Tidak Ada Gereja Sempurna Kalau Ada Begitu Sudara Datang Gereja Itu Tidak Sempurna Gara-gara Sudara Tapi Doa Tuhan Dimana Aku Harus Beribadah Kalau Memang Jaraknya Jauh Lakukan Kita Tidak Sampai Tiga Hari Perjalanan Saya Cuma Lihat Orang Kebaktian Jauh Itu Dua Hari Pada Waktu Saya Ke China Pendeta Pendeta Desa Dikumpulin Ada Seorang Ibu Agak Tua Kelihatan Sederhana Terus Dikenalin Pak Ibu Pendeta Ini Untuk Ibadah Kumpul Di Tempat Ini Perjalanan Dia Hitung Saya Hitung Di Indonesia Itu Dari Medan Ke Bali Medan Ke Bali Naik Bus Mereka Naik Bus Miskin Hanya Untuk Kumpul Dengan Pendeta Pendeta Desa Yang Lain Karena Di China Gak Gampang Kumpul Dimana Di Pabrik Saya Kotba Disitu Saya Oh Tuhan Dua Hari Perjalanan Jauhnya Naik Bus Makanya Makanya Baru Tahu Malam Itu Sebelum Kita Pergi Saya Takut Sudah Pada Saya Ketangkep Saya Takut Tuhan Bilang Melalui Ibu Linda Tetap Pergi Kasiani Mereka Saya Pergi Karena Tuhan Saya Kotba Enggak Sadar Sudah Setelah Selesai Dikasih Tahu Ini Ibu Ini Tahu Ada Yang Kenal Ini Ibu Ini Perjalanan Kesini Dua Hari Perjalanan Tidak Naik Pesawat Tidak Naik Kereta Api Karena Yang Paling Murah Paling Naik Bus Saya Kaget Demi Ibadah Bapak Ibu Demi Ketemu Tuhan Rendahkan Diri Kalau Sudara Bisa Offline Sudara Bisa Datang Itu Jauh Lebih Baik Bapak Tapi Kalau Jarak Mu Deket Sudah Tahu Tempat Itu Saya Sekali Lagi Sudara Saya Bilang Sama Teman Teman Saya Abah Tuhan Pendeta Pendeta Saya Kebaktian Saya Bilang Ayo Boros Sedikit Gak Apa AC Nyala Tapi Buka Pintu Pasang Exhaos Jadi Kita Benar Di Adapan Tuhan Juga Tidak Salah Di Adapan Manusia Amin Bapak Ibu Sesudah Itu Berkatalah Para Begafir Aun Kepadanya Berapa Lama Lagi Orang Ini Akan Menjadi Jerat Kepada Kita Biarkan Orang Itu Pergi Supaya Mereka Beribadanya 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 Tuhan Alam Mereka Belum Tuhan Ku Insya Mesir Pasti Akan Binasan Dunia Sedang Kehilangan Sudara Saya Memberitahu Tempat Yang Paling Aman Hanya Tuhan Masmur 91 Tempat Yang Paling Aman Hanya Yesus Yang Sepakat Katakan Hatinya Melekat Kepadaku Maka Kuhan Melubutkannya Sudara Dunia Sedang Ketakutan Kita Memang Harus Prokes Harus Waspada Jangan Umpel Umpelan Saya Begitu Sudara Saya Mau Beli Mau Cari Kursi Untuk Kursi Doa Begitu Lihat Tempatnya Waduh Berjumpal Yang Luar Biasa Ya Sudara Saya Enggak Jadi Masuk Jangan Mencobai Waspada Tapi Tidak Ketakutan Yang Sebakat Katakan Bukan Demikian Kamu Boleh Pergi Perhatiin Bapak Ibu Perhatiin Ya Bukan Demikian Kamu Boleh Pergi Tapi Hanya Laki-laki Beribadalah Berat Tuhan Sebab Itulah Yang Kamu Gendaki Lalu Mereka Diusiri Depan Firaun Sudara Yosua Berkata Aku Dan Keluargaku Memutuskan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Yang Bersaya Katakan Kemarin Istri Saya Buninda Saya Ngomong Anak-anak Kita Yang Satu Di Jakarta Jogja Ayo Kita Ibadahnya Pakai Zoom Saya Berapa Lagi Rundingan Jam Berapa Sudara Sekeluarga Harus Nyembah Tuhan Amin Setan Tidak Mau Bapak Bapak Ada Orang Lucu Mau Kebaktian Titip Ya Titip Ya Tuhan Pengen Sekeluarga Kita Bertumbuh Dalam Kasih Karunia Yang Sepakat Katakan Kalau Terjadi Kalau Pengangkatan Kita Juga Minta Sekeluarga Kita Diangkat Amin Keluarga Besar Kita Diangkat Yang Percaya Katakan Next Lalu Fir'aun Memanggil Musa Setelah Berkata Pergilah Berbedah Kepada Tuhan Hanya Kambing Dombamu Dan Lembus Sapimu Harus Ditinggalkan Juga Anak-anakmu Boleh Terus Serta Sudara Pelan-pelan Setan itu Selalu Mencoba Menghambat Tadi Laki-laki Boleh Oke Anak Boleh Tapi Kambing Domba Jangan Sudah Saya mau Beritahu Orang Ibadah Tanpa Korban Itu Bukan Ibadah Daud Berkata Aku Tidak Mau Datang Kepada Tuhan Dengan Tangan Hampa Makanya Saya Bersyukur Tim SDTS Pergi Pergi Kemana Mana Ikut Ambil Bagian Jangan Minta Gratisan Bapak Ibu Aku Tidak Mau Tenaga Tidak 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 Beribadah Lihat Sudara Pergi Oke Beribadah Hanya Kambing Domamu Lembusamu Harus Ditinggalkan Lihat Sudara Setan Selalu Membuat Orang Tunggu Nyari Yang Enak Kita Pergi Ke Daerah Yang Enggak Enak Itu Pulau Sabu Itu Tempat Yang Paling Parah Sudara Ke Bali Bukan Ke Den Pasar Nusa Penida Karang Asam Daerah Miskin Singa Raja Yang Daerah Miskin Kita Bukan Pergi Ke Bukan Bukan Lagi Dolan Bapak Semua Harus Dengan Korban There Is A Price To Pay Untuk Nyembah Tuhan Dan Juga Ternak Kami Harus Turut Berserta Kami Lihat Sudara Musa Ngot Satu Kalipun Tidak Akan Ditinggal Sebab Dari Ternak Itulah Kami Harus Ambil Untuk Apa Bapak Ibu Lihat Dari Ternak Itulah Kami Harus Ambil Anak Saya Mau ke Afrika Saya Udah Titip Uang Dulu Begitu Mobil Saya Laku Saya Tar Uang Untuk Ke Afrika Sudara Semua Mesti Belajar Saya Banyak Kebutuhan Kadang-kadang Gak Enak Tetangga Ngomongnya Gak Enak Sambil Guyon Ini Monumen Katanya Kok Gak Jadi Jadi Ngomongnya Monumen Empat Tahun Pembangunan Kok Gak Jadi Saya Gak Mau Terpancing Emosi Kita Semua Sedang Belajar Menyembah Tuhan Yang Berjaya Katakan Ya Ini Bagus Banget Kami Harus Ambil Peribadah Tuhan Alah Kami Kami Tidak Tahu Dengan Apa Kami Harus Peribadah Kepada Tuhan Sebelum Kami Sampai Disana Kita Mesti Sampai Ketujuan Kita Mesti Sampai Puncak Destiny Yang Sebakat Katakan Bayangin Sudara Musa Itu Rombongannya Akel Jemaatnya Musa Itu Tanya Pak Pendeta Berapa Juta Kita Enggak Serepot Itu Sudara Ini Gambar Gambarnya Menarik Ini Apa Ini Kapsul Aku Tadi Pikir Opoto Kapsul Next Ini Gambaran Zaman Sekarang Sudara Lewat Padang Gurun Gambarnya Menarik Kemudian Musa Dan Harun Pergi Mengenai Firaun Lalu Berkata Baginya Begini Dari Tuhan Al-Israel Biar Kelumatku Pergi Untuk Mengadakan Perayaan Bagiku Di Padang Gurun Perayaan Bagiku Dimana Bapak Ibu Padang Gurun Seringkali Sudara Dan Saya Sedang Mengalami Padang Gurun Dalam Sikon Seperti Ini Sudara Banyak Orang Yang Kena Dampaknya Ekonominya Kena Sudara Mengalami Padang Gurun Tapi Tetap Tuhan Berkatakan Adakan Apa Bapak Ibu Perayaan Ini Bicara Ibadah Bersama Bapak Ibu Enggak Ibadah Pribadi Lalu Kata Mereka Alah Orang Berani Telah Menemui Kami Injir Akhirnya Kami Pergi Ke Padang Gurun Tiga Hari Berjauh Untuk Mempersebar Korban Kepada Tuhan Alah Kami Supaya Jangan Nanti Berhatiin Sudara Baca Bersama Saya Dua Tiga Supaya Jangan Nanti Mendatangkan Kepada Kami Apa Bapak Ibu Penyakit Sampar Atau Pedang Sudah Disebut Dari Zaman Dulu Covid Ini Kayak Penyakit Sampar Kalau Engkau Utamakan Tuhan Engkau Melekat Kepada Tuhan Dan Engkau Hidup Waspada Tidak Ngamur Saya Percaya Tuhan Pasti Melindungi Kita Mas 1991 Dua Cara Sudara Yang Pertama Alkitab Berkata Setulah Tidak Tidak Mendekat Kepada Kemah Kita Tapi Yang Kedua Engkau Kena Tapi Dilepaskan Dari Cerat Penanggap Buru Sudara Covid Ini Nanti Kayak Flu Kayak Zaman Dulu Spanish Flu Mematikan Tapi Lama Lama Tidak Keluaran 2325 Tetapi Kamu Harus Beribadah Berat Tuhan Ini garis merah Semua Sudara Maka Ia akan Memberkati Roti Makananmu Dan Air Minumanmu Dan Aku Akan Menjauhkan Apa Bapak Ibu Penyakit Dari Tengah Tengah Ayo Baca Bareng Sudara Ayo Dua Tiga Tetapi Kamu Harus Beribadah Kepada Tuhan Alamu Maka Ia akan Memberkati Roti Makananmu Dan Air Minumanmu Dan Aku Akan Menjauhkan Penyakit Dari Ayo Ganti Saya Dua Tiga Tetapi Saya Harus Beribadah Kepada Tuhan Alah Saya Maka Tuhan Akan Memberkati Roti Makanan Saya Dan Air Minuman Saya Dan Tuhan Akan Menjauhkan Penyakit Dari Tengah Tengah Saya Yang Yang Semangat Katakan Kita Mau Baca Sekali Lagi Namanya Diganti Nama Kita Amin Dua Tiga Tetapi Petrus Hadi Harus Beribadah Kepada Tuhan Alah Petrus Hadi Maka Tuhan Akan Memberkati Roti Makanan Petrus Hadi Dan Air Minuman Petrus Hadi Dan Tuhan Akan Menjauhkan Penyakit Dari Tengah Tengah Keluarga Petrus Hadi Yang Sepakat Katakan Sudara Ini Janji Tuhan Makanya Alkitab Berkata Kalau Hatinya Melekat Kepadaku Aku Akan Menjauhkan Yang Percaya Katakan Tuhan Sudah Ngomong Orang Merbah Di Tangan Di Kiri Ribu Di Engkau Tetap Dalam Anugerah Tuhan Amin Bapak Ibu Saya Percaya Banget Sudara Ini Adalah Waktu Tuhan Setiap Orang Butuh Air Butuh Minum Tapi Jangan Kejar Ini Bapak Ibu Tapi Kejar Ini Nangkep Nangkep Bapak Ibu Jangan Hatimu Fokus Kesini Tapi Fokus Kesini Tuhan Aku Mau Kembali Kembali Hati Yang Nyembah Orang Nyanyi Belum Nyembah Sudara Tapi Kalau Hatimu Nyembah Engkau Bisa Dengan Nyanyian Amin Mari Banget Berdiri Nangkep Ib Chow If Gigit For Start Al If V